hai 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 teman-teman kembali lagi ke channel animal teman-teman Useng Dules sebelum tonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Oke kali ini saya akan memberi makan dengan pertambahan vitamin teman-teman habis ini pertama-tama kita potong kecil-kecil jadinya agar lebih mudah akan kucing hutan memakan dagingnya ini perkiraan umur diantara 2,5 bulan pembelajaran makan daging atau baru mandiri ini aku kasih daging dada ayam segar teman-teman usahakan ngasih daging ayam segar ini pakai dada ayam teman-teman yang menambah tulang agar lebih mudah untuk dipunya sama lebih kucing hutan dan pemberian makan cukup dua sampai tiga kali teman-teman pagi hari terus di siang hari jam 1 dan juga menjelang malam teman-teman juga jangan lupa dicincang kali gini biar makin halus biar lebih mudah untuk dimakan habis ini aku akan menambahkan vitamin teman-teman oh iya teman-teman ini kan udah di musim pancaroba teman-teman cuaca udah mulai musim hujan dan juga rentan penyebaran penyakit flu diare apapun itu nah ini aku kasih vitamin yang sederhana tapi untuk menyehatkan dan menambah kelebatan bulunya teman-teman nah ini vitamin minyak ikan teman-teman aku kasih tiga butir minyak ikan untuk pencampuran dagingnya kalau udah agak lunak minyak ikannya bisa dipelatetin atau di kupas biar minyaknya keluar dan menyatu ke dalam daging-dagingnya ini rutin hari teman-teman untuk penambahan proteinnya dan besoknya juga gitu nah ini harus dipeletetkan ya teman-teman biar dia pecah lupas bisa nyatu sama dagingnya dan bisa dimakan deh sama jemputannya dan minyak ikan ini sangat bagus untuk menaksu makannya teman-teman dan mengurangi masa-masa diari juga untuk minyak ikan sendiri ini sangat suka teman-teman luar sangat terakus teman-teman kalau kapar kaha jika disatukan dengan lainnya atau saudaranya jika dikasih makan dia pasti berput teman-teman gak bisa diem kayak kucing kampung lainnya atau kucing keras lainnya ya kasih makan pasti berput nah video ini untuk menedukasi atau menambah wawasan buat teman-teman yang mempunyai kaha kucing hutan biar sehat soalnya sekarang ini di musim hujan atau kemarau teman-teman kadang hujan kadang panas nah itu gak baik untuk kesehatan hewan-hewan kita jadi harus ada inisiatif untuk penambahan vitamin di hewan-hewan kita dan juga jaga kesehatan atau kebersihan kandangnya teman-teman biar tetap stabil dan amoniaknya tidak berbau intinya motorannya harus setiap hari dibersihkan kucing hutan ini sebenarnya masih nyusu teman-teman tapi udah keluar laring dia udah dibelajarin mandiri sejak dini kalau di alam liarnya ini masih full nyusu teman-teman walaupun dia full nyusu pasti tetap dilatih sama indukannya untuk bermakan atau berburu ini aku di belakang rumah teman-teman ini halaman rumahku yang sederhana berbisaan nah biar kita hanya lihat-lihat halaman kini maaf biar agak tenang jika ada yang memberi kemasukan untuk kuding-kuding komentar komen di kolom bawah ini teman-teman kita saling edukasi dan belajar biar kita bisa merawat kaha dengan baik bisa keternak atau breeding peranakannya perawatan kaha ini cukup lumayan mahal teman-teman soalnya makannya ia daging daging segar setiap harinya jika yang masih ragu atau berpelit-pelit dalam hal pakan usahakan jangan merawat kaha teman-teman penting kucing ngeras biasa kaha ini diwajibkan makan daging jika dia kekurangan daging teman-teman nah pencarnaannya juga ikut terganggu bisa tiare nah bisa lumpuh apa itu dan juga bisa mengurangi berat badannya di dalam kandungan daging ini cukup mengandung protein teman-teman jadi untuk kekebalan tubuh kaha juga stabil teman-teman dan juga berat badannya makin berkembang jika makan daging penuh atau daging di Indonesia ini masih banyak tersebar kucing hutan teman-teman apalagi kucing hutan jawa nah itu di persawahan aja masih banyak teman-teman apalagi di musim-musim badi badi kuning atau yang udah panenan nah itu kan banyak kayak tikus-tikus sawah nah itu berkembangnya gaha dan juga mencari makan di persawahan teman-teman atau bersarang di tengah-tengah padi-padi sing hutan ini beberapa daerah mempunyai corak yang sangat berbeda teman-teman tergantung hindukan dan juga daerah masing-masing misal Sumatera juga berbeda teman-teman coraknya ataupun Borneo dia lebih tajam coraknya dibandingkan kucing hutan jawa dan besar postur tubuhnya juga relatif teman-teman tergantung halpakannya jika halpakannya alami dan berbau daging-daging nah itu bisa menambah pertumbuhan badannya dan juga makin besar teman-teman kucing hutan jawa ini mempunyai corak yang sangat unik teman-teman dan juga corak-corak yang berbeda-beda diantara setiap kaha ada yang kuning dan juga ada yang kecoklatan ada yang juga ke zaman nah itu memilih terima kasih terima kasih